Halo investor millenial, kembali lagi bersama saya Dhani dari channel Amandana sebuah channel yang membahas seputar dunia trading nah pada kesempatan ini saya ingin membahas tutorial cara memasang stop loss, take profit dan pending order pada meta trader 4 android nah bila teman-teman masih sangat awam dalam dunia trading saya sarankan kalian tonton video ini sampai habis dan tentunya jangan lupa like video dan subscribe channel ini agar teman-teman dapat update ilmu dari channel youtube Amandana stay tune seiring dengan perkembangan teknologi trading forex sekarang bisa dilakukan oleh siapa saja, kapan saja dan dimana saja trading dapat kita lakukan dengan menggunakan meta trader 4 via android nah dengan adanya aplikasi ini, trading tidak harus dilakukan duduk diam di hadapan PC aplikasi trading ini akan sangat bermanfaat karena dapat membantu trader untuk tidak melewatkan kesempatan trading salah satu fitur meta trader 4 yang sering digunakan oleh kalangan trader dalam melakukan trading adalah fitur SL atau stop loss, TP dan pending order dalam melakukan trading forex, stop loss merupakan salah satu fitur penting untuk membatasi kerugian yang dapat ditanggung sedangkan TP atau take profit merupakan salah satu fitur untuk mengamankan keuntungan yang sudah didapatkan saat pergerakan harga menyentuh nilai stop loss atau take profit maka sistem secara otomatis akan menutup order atau posisi tersebut nah selanjutnya ada pending order ada 4 tipe pending order yang umum digunakan dalam trading yaitu yang pertama ada buy stop, kedua ada sell stop, ketiga ada buy limit dan yang keempat ada sell limit nah untuk mempermudah pemahamannya, keempat pending order tersebut akan dibagi dalam 2 kategori utama yaitu stop order dan limit order yang pertama ada stop order, nah stop order ini prinsip penggunaan order ini adalah untuk menargetkan open buy di atas harga saat ini atau open sell di bawah harga sekarang yang kedua ada limit order, berbanding terbalik dengan stop order jenis ini dipasang untuk menargetkan open buy di bawah harga saat ini atau open sell di atas harga sekarang nah itu tadi beberapa pengertian dari SL, TP, dan pending order oke kita langsung saja praktek cara memasang SL, TP, dan pending order pada MetaTrader 4 Android oke kita sudah masuk pada tampilan MetaTrader 4 Android ini kita di bagian quote ya, menu ini menampilkan pair-pair mata uang yang dapat kita tradingkan nah misal kita akan mencoba trading dengan memilih salah satu pair ya, misal disini EURUSD kita sentuh layar ini, muncul tampilan seperti ini, klik new order, nah dia akan muncul tampilan seperti ini nah untuk posisi buy, kita bisa klik buy market yang warna biru ini, biru bawah kemudian untuk posisi sell, kita bisa klik sell buy market, seperti itu nah untuk pemasangan stop loss dan TP, nah untuk stop loss itu di bagian warna merah ini, seperti ini kemudian untuk TP di bagian warna hijau, seperti ini ya oke, disini kita akan coba pasang SL dan TP misal kita akan ambil posisi buy disini, di harga sekarang itu di 1.18.10 dan 1.18.10 ya oh sorry, 1.18.09 dan 1.18.10, nah kita akan coba pasang SL dan TP nya disini kita akan ambil posisi buy disini, ini, nah seperti ini, klik buy buy market nah ini order is open, nah orderan kita sudah terkesebuti nah kita coba cek di bagian short, seperti ini ya, jadi ini orderan kita, coba saya perbesar, seperti ini ya jadi, posisi harga sekarang, seperti ini, jadi untuk posisi buy, itu posisi SL nya di bawah ya di bawah, entry posisi buy kita dan TP nya ada di atas entry posisi buy kita, jadi seperti itu ya nah, kita akan coba pasang posisi sell, beserta SL dan TP nya kita balik lagi ke menu quotes, kita coba di pair lain, misal gbp usd, klik gbp usd, muncul tampilan seperti ini, kita klik to order nah, muncul tampilan seperti ini, kita akan pasang open posisi sell ya harga sekarang ada di 1.3825 dan 1.3826, misal kita pasang SL dan TP nya atau bisa kita sell by market terlebih dahulu nah, kita sudah pasang sell nya, kemudian kita tentukan SL dan TP nya klik modip order ini, nah seperti ini, kita pasang posisi sell di harga 1.38258 jadi, kita tentukan SL nya, misal disini 30 30 37 95 seperti ini, klik modip nah, sudah dan kita coba cek di bagian chart nah, seperti ini ya jadi, kita sudah entry posisi sell nah, kalau posisi sell, SL nya ada di atas titik entry sell kita sedangkan TP nya ada di bawah entry sell kita jadi seperti itu ya jadi, kalau posisi sell, SL nya ada di atas, TP nya ada di bawah sedangkan yang tadi, yang buy itu SL nya ada di bawah, sedangkan TP nya ada di atas, jadi seperti itu ya perbedaannya selanjutnya kita akan mencoba pasang pending order ya, nah, pending order ini ada 2 ya, ada limit order dan stop order kalau limit order itu ada buy limit, sell limit, kalau stop order ada buy stop, sell stop kita akan coba kita akan coba pasang buy limit ya, misal disini pair nya USD Yen USD JPY klik open chart seperti ini chart nya ya, di time frame A1 kita tentukan dulu posisi harganya ya misal disini saya berencana pasang buy limit disini sebentar sebentar saya perpegi nah di garis hitam ini ya saya rencana pasang buy limit nya di garis hitam itu kemudian kita tentukan juga SL dan TP nya misal SL nya disini di 110.011 kemudian TP nya juga kita tentukan di sini misal di harga 110.421 ya jadi seperti itu nah kita sudah tentukan sendiri ya jadi untuk posisi buy limit itu kita pasang pending order di bawah harga sekarang nah harga sekarang kan posisi nya di harga 110 277 dan 110 267 nah kita pasang buy limit pasang posisi buy limit nya di bawah harga sekarang jadi seperti itu jadi ilustrasi nya seperti ini yang sudah saya tunjukkan pada garis-garis ini nah kita akan coba pasang eh buy limit nya dengan cara klik di bagian ponjok kiri atas ini nah kemudian muncul tampilan seperti ini nah kita pilih di market distribution ini market distribution nya di klik kemudian muncul tampilan seperti ini ya ada buy limit, sell limit, buy stop dan sell stop kita pilih buy limit nah 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 untuk posisi harganya kita tentukan dulu di price ini tadi posisi harga yang sudah kita tentukan di 110 koma 1 1 1 5 itu untuk harga entry kita kemudian SL nya di 110.0 1 1 kemudian tp nya di 110 4 21 nah jadi seperti ini ya untuk log nya disini ya untuk menentukan log nya disini bisa disini misal kita pakai 0,01 ya seperti itu setelah kita sudah tentukan semua kita ketik place nah jadi tampilannya seperti ini ini buy limit kita cuma belum tereksekusi tinggal menunggu harganya jadi seperti ini ya jadi seperti ini jadi tinggal menunggu harga ini turun menyentuh buy limit kita dan harapannya nanti dia naik jadi seperti itu kemudian kita akan setelah buy limit kita coba pasang sell limit ya kita klik menu chart nya kita coba di bar lain misal disini kita coba Audi cat ya Audi canada open chart nah ini chart nya seperti ini ya jadi kita tentukan dulu ya kita mau pasang sell limit itu dimana nah kalau perisiannya sell limit kebalikannya dari buy limit ya jadi kita pasang posisi sell di atas harga sekarang jadi kita pasang posisi sell di atas sekarang misal kita tentukan dulu seperti yang tadi kita pasang disini misal kita mau pasang sell limit disini ya di harga ya di harga 0,92,730 ya di harga seperti itu nah jadi jika harga menyentuh harga 0,92,730 ini maka akan tersekusi order yang besar kita ya itu kita sekalian kita pasang juga selesai nya di harga 0,92841 seperti itu kemudian tp nya disini di harga 0,92426 kita sudah tentukan kita mau pasang dimana jadi kita langsung kita sudah ilustrasikan kita mau pasang dimana sel limitnya sel dan tp nya juga jadi kita bisa pasang langsung klik klik di bagian pojok kiri atas ini muncul tampilan seperti ini kemudian pilih market resolution sel limit disini muncul tampilan seperti ini kita tulis di bagian price ini harga yang sudah kita tentukan untuk posisi sel di harga 0,92730 kemudian sl nya di harga 0,92841 kemudian tp nya di harga 0,92426 klik please nah ini order kita sudah terpasang sorry di oh iya saya limit ya audicate ini klik charge jadi ilustrasinya seperti ini saya coba hapus nah jadi tampilan seperti ini untuk sel limit nanti jika harga itu naik menuju sel limit kita maka orderan kita akan tersekusi dan harapannya harga turun menentuh tp jadi seperti itu ya pemasangan buy limit dan sel limit selanjutnya kita akan coba pasang stop order buy stop dan sell stop misal kita coba buy stop terlebih dahulu di usd cat klik ini muncul tampilan seperti ini kita open charge dulu kita tentukan dulu mau pasang di mana prinsip stop order ini berbeda dari limit order kalau stop order misalkan buy stop kita akan pasang open posisi di atas harga sekarang misal kita pasang buy stop disini harganya kita tentukan misal disini kita mau pasang disini di harga 1.25569 kalau kita mau pasang harga buy kita jika harga ini naik menuju ini maka buy kita akan tersekusi dan harapannya harga terus naik seperti itu nah kita pasang sl nya juga sekalian sl nya disini kemudian tp nya disini seperti itu jadi kita sudah tentukan harganya seperti itu setelah kita tentukan harganya kita bisa pasang langsung disini pojok kiri atas muncul tampilan seperti ini klik market execution pilih buy stop jadi muncul tampilan seperti ini kita isi harga yang tadi yang sudah kita tentukan tadi disini 1.25569 kemudian sl nya 12000 sorry sl nya 125 435 tp nya 125 891 sorry masih kemudian tp nya 125 891 jadi seperti ini lot nya juga sudah 0,01 kita klik place kita coba cek di cat nah ini buy stop nya kita coba cek di cat nah jadi presidenya seperti ini nah tampilan seperti ini nanti jika harga itu naik menyentuh buy stop kita maka pengeran kita akan tersekusi seperti itu nah kita coba di selanjutnya kita coba sell stop di pair lain misal audio usd pencet nah tampilan seperti ini nah kalau sell stop itu prinsipnya kita pasang open posisi sell di bawah harga sekarang nah posisi harga kan sekarang di 7383 dan 7382 nah kita pasang posisi sell di bawahnya misal disini kita pasang disini di harga 0 73 722 entry kita jadi misalkan dia menyentuh sini maka menyentuh harga misalkan harga ini menyentuh harga 73 722 ini maka order lanser kita akan tersekusi dan harapannya harga turun ke bawah seperti itu nah sekarang kita coba pasang sekalian ilustrasi sellnya disini di 0 73 848 kemudian tp nya disini di 73 73 514 seperti itu nah disini setelah kita mengilustrasikan seperti ini kita pasang saja langsung disini sell di bagian itu pojok kiri atas nah muncul tampilan seperti ini kita klik sell stop di bagian price nya kita isi 73 722 kemudian sl nya oh sorry 73 722 kemudian sl nya 73 84 84 84 8 terus kemudian tp nya 73 73 514 seperti ini kita klik place nah order lanser kita pasang ya sell stop nya oh sell stop nya klik car nah jadi order nya sudah terpasang tinggal tunggu harganya turun menyentuh sell stop maka orderan kita akan tersekusi jadi seperti itu nah jadi seperti itu cara pemasangan pending order by limit sell limit sell stop by stop dan juga pemasangan SLMTP pada metatender 4 android nah itu tadi tutorial cara memasang SL TP dan pending order pada metatender 4 android buat teman-teman yang masih sangat bingung bisa tanya di kolom komentar dan teman-teman boleh sekali request mau bahas mengenai apa dengan senang hati saya akan membantu mengedukasi teman-teman agar menjadi seorang trader dan investor yang berhasil saya dani sampai jumpa di lain kesempatan salam dasyat investor millennial terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih